Gubernur Jambi Al-Haris meresmikan Gedung Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Peresmian Gedung BNN Provinsi Jambi ini ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan penggintingan pita oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Rabu 22 Maret 2023, Gubernur Jambi Al-Haris resmikan Gedung Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jambi di kota baru kota Jambi. Peresmian ini ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan penggintingan pita oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Selain dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris dan Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigjen Powis Nuhandoko, kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, dan Rem 042 Gapu Brigjen TNI Supriyono, serta sejumlah pimpinan Forkopimda. Gubernur Jambi Al-Haris sangat mengapresiasi kinerja BNN Provinsi Jambi dan berharap dengan adanya gedung baru tersebut dapat terus meningkatkan kinerja. Dirinya mengatakan keberadaan gedung yang representatif sangat penting untuk menunjang kinerja BNN Provinsi Jambi yang tugas melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kita memperganti ulang tahun BNN, BNN 2021, tahun 2023 ini. Dan kemudian kedua, kita ada menghebatkan bangunan pada BNN Jambi 2021 yang lalu, selesai 2022, ada 10 miliar, inilah betulnya. Nah, tentu ini perlu ada sinergi yang kuat antara pemerintah dengan BNN. Apalagi situasi ke depan ini saya kira kita tidak boleh lengah. Karena ancaman narkotika ini terus saja ada. Karena itu kita mengajak semua kita, dari mulai dunia pendidikan, semua tetap waspada, adispasi terhadap peredaran kemarahnya narkotika yang berada di masalah. Terima kasih telah menonton!